Kita harus bangga dan berterima kasih sekali kepada Isainas Ewa Bin Zaid karena itu pengakuan, penting pengakuan, penghargaan yang tinggi kepada Indonesia sebab tidak banyak nama-nama yang ada jalan di sini yang nama orang asing seperti ada yang misalnya Raja Saudi, Raja Perancis, dua-tiga yang lain tidak ada jadi kita harus bangga hal itu nah sampai kenapa terjadinya nama Jalan Jawa Widodo tertentunya ini dilakukan dari Isainas-nya Isainas-nya yang minta supaya dirubah nama jalan yang ada sebelumnya menjadi Jalan Jawa Widodo kemudian kenapa dia sampai itulah rasa penghargaan kepada Indonesia kita biar senang aja ngobrol dengan teman-teman di Abu Dhabi mereka juga bangga dengan nama itu jadi orang asing bangga dengan nama itu Alhamdulillah tentunya semua pakai proses Pak artinya proses itu kan tidak sehari dua hari cuma ada proses lama yang membentuk kedekatan itu menjadi sangat dekat dan sangat mesra sekarang ini jadi ada proses nah proses itu yang saya melihat sebagai ruta besar Pak Jokowi itu dipandang sama Abu Dhabi pemimpin yang humble Pak dari segi pribadi dulu Pak yang jujur, yang amanah, yang apa adanya Pak dan beliau pemimpin negara yang besar negara muslim yang besar di dunia Pak jadi itu yang pertama Pak dan masih juga menarik jadi mesin ini tadi ada mesin kecil tempatnya di dalam proses dibongkar namun dibuat bangunan mesin proses Jokowi Jodoh tadinya bahkan rencananya untuk seribuan, seribu dua tersorang jamah tapi dirubah lagi sama saya Muhammad Bizaid untuk dirubah dari sekitar 2.500-3.000 orang jadi lebih besar mesin dan mewah dan kedua tentunya melihat fakta-fakta perkembangan selama beliau menjadi presiden banyak hal-hal yang menarik dan positif di Indonesia yang pertama kemudian yang kedua tentunya beliau atau Abu Dhabi itu ingin memberikan penghargaan atau apresiasi dan terhadap apa yang telah dijakkan oleh Pak Jokowi kepada negara ini dalam mereka meningkatkan hubungan kedua negara keren di Uni Emirat Arab Presiden tinjau jalan dan masjid Presiden Jokowi Dodo ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com di Jalan Jokowi Dodo ada masjid Jokowi Dodo dan juga di dekat masjid ini ada MBC yang baru jadi satu negara paketnya di dekat-dekat semualah dan kita harus bangga semua itu Alhamdulillah dan tentunya seperti di Indonesia juga ada jalan MBC sekarang kalau tidak juga membuat orang Yoi bangga sekali tidak aja-aja bisa di Jalan Jokowi Dodo tapi di Indonesia juga ada jalan MBC dan hubungan kedua negara itu bisa termasuk trade investment, tourism, politik dan sebagainya dan itu mereka menganggap Pak Jokowi banyak berperan dan mereka meningkatkan hubungan kedua negara itu sehingga apa itu yang kita lihat sampai namanya ada jalan jalan di Abu Dhabi itu itu suatu keistimewaan pak dan bukan dari saya saja dari teman-teman Dubes ASEAN Dubes-Dubes negara lain juga sangat respek tidak semudah itu suatu negara memberikan nama jalan pak dan kalau bapak bertanya apa ada negara lain? ada hanya satu yang saya lihat di jalan namanya Malik Salman, Raja Salman Saudi pak kunjungan Presiden RI Jokowi Dodo yang diawali dari pertemuan KTT G20 di Roma, Italia berlanjut pertemuan COP26 rupa-rupanya memberikan dampak yang beragam di tanah air dua kunjungan pertama adalah untuk berpartisipasi pada KTT G20 di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021 dan KTT pemimpin dunia COP26 di Glasgow, Scotlandia pada 1-2 November 2021 dan seperti yang sudah kita ketahui di KTT G20 Presiden Jokowi menjadi salah satu bintangnya tak sedikit kepala negara di sela-sela KTT mengadakan pertemuan bilateral perhatian kepada Presiden Jokowi saya rasa wajar mengingat KTT G20 tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumahnya tapi harus diakui posisi Indonesia di masa yang akan datang memang sangatlah strategis terkait dengan SDA, SDM, potensi maritim serta yang lainnya dan keberhasilan Presiden Jokowi membawa Indonesia keluar dari situasi pandemi menjadi salah satu nilai plus yang tak dapat dibantah sudah level 1 sementara di Glasgow, Scotlandia Jokowi telah mengikuti KTT perubahan iklim COP26 KTT dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan dihadiri sekitar 120 kepala negara dan kepala pemerintahan lagi dan lagi di sini negara kita Indonesia menang banyak bagaimana tidak Indonesia setidaknya boleh sedikit bertepuk dada dan jalan tegak mengingat luas wilayah NKRI dengan demikian hutan tropis juga hutan mangrove terbilang luas dan secara nyata bakal memberikan sumbang sih pada dunia pasalnya perubahan iklim diperkirakan dampaknya lebih mengerikan dibandingkan dengan virus corona jika para pemimpin negara tidak duduk satu meja dan mengantisipasi sejak dini menjadi pemwaktu di masa yang akan datang dan kemudian yang cukup menarik adalah lawatannya ke Uni Emirat Arab Presiden Jokowi saat ini berkunjung ke Uni Emirat Arab dan melakukan sejumlah pertemuan bisnis termasuk dengan putra mahkota dan pemimpin Dubai salah satu agenda yang menarik adalah ketika putra mahkota Muhammad Bin Zayed Al Nahyan MBZ tertarik untuk ikut terlibat di pembangunan ibu kota negara IKN yang baru di Kalimantan jika sebelumnya diselah KTT COP26 Menteri Keuangan Sri Mulyani melobi CEO Amazon Jeff Bezos untuk investasi di Indonesia membahas mengenai arah investasi di Indonesia di bidang Renewable Energy dan Manufaktur Solar Nah, dari sekian serangkaian kunjungan pertemuan serta pembicaraan bilateral baik dengan kepala negara maupun pebisnis yang tak kalah menarik adalah peristiwa yang terbilang cukup unik tapi membanggakan kita semua sebagai rakyat Indonesia sebab di Uni Emirat Arab UIA Presiden Jokowi meninjau langsung sebuah jalan yang dinamai Jalan Presiden Jokowi Dodo saat berkunjung ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab Rabu 3 November Pemberian nama jalan tersebut merupakan inisiatif langsung dari Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab PEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Jalan Presiden Jokowi ini terletak di kawasan strategis dan telah diresmikan pada 19 Oktober 2020 oleh Charman Abu Dhabi Eksekutif Ofis Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan Sebelumnya nama jalan ini adalah Al Ma'arit Street yang menghubungkan jalan Rabdan dengan jalan Tun Al-Kubra Tak hanya memberi nama jalan pangeran MBZ juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Presiden Jokowi Dodo Masjid tersebut juga terletak di jalan Presiden Jokowi Dodo yang dilintasi Presiden Jokowi Dodo pada sore itu Doba Susin menjelaskan awalnya masjid tersebut merupakan sebuah masjid kecil yang kemudian dibongkar dan dibangun kembali dengan nama Masjid Presiden Jokowi Dodo Masjid diperkirakan dapat menampung kapasitas hingga 3.000 anggota Jumaat Saya rasa ini sebuah pengakuan yang istimewa juga luar biasa dari negara Uni Emirat Arab kepada rakyat Indonesia tak semata kepada pribadi Presiden Jokowi Dodo dan sejujurnya saya tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan para pembenci Presiden Jokowi melihat, membaca, mendengar atau mungkin menonton fakta di atas Bagi rakyat yang merasakan aura kepemimpinan Presiden Jokowi tentu bangga tapi buat mereka yang memang tak suka akan lain ceritanya barangkali saat ini mereka sedang sibuk membuat narasi dan strategi sebaliknya atas fakta demikian salam bagaimana menurut Anda? Pak ini ini kira-kira ini apa itu yang saya melihat betapa kedekatannya kedua negara dan bahkan insya Allah besok bisa aja ada atau tiap bulan lah beliau telepon-teleponan Pak antara Pak Jokowi dengan desainers jadi cair betul lah dan mungkin menurut saya atau menurut Pak Jokowi yang paling dekat sekarang ini dekat Abu Dhabi Pak oleh karena itu teman-teman di Republik Indonesia harus menyadari kedekatan ini sayang kalau Anda dioptimalkan Pak selamat menikmati